Bukan hanya manusia, iblis juga mempunyai beberapa orang anak. Yang pertama, sabr. Dia adalah pembawa musibah yang diperintahkan untuk merusak, menyobek saku saat manusia berduka, menempeleng pipi, dan pengakuan-pengakuan jahiliah yang lainnya. Yang kedua, awar. Dia adalah pembawa zina, menyuruh manusia kepada zina dan menganggapnya bagus. Yang ketiga, miswab. Dia adalah pembawa dusta yang mendengar sesuatu, lalu dia mendatangi seseorang dan mengabarinya apa yang didengarnya. Yang keempat, dasim. Tugasnya menyusup ke dalam diri seseorang, tak kalah menemui keluarganya. Lalu dia menampakkan celah mereka di matanya, sehingga membuatnya marah-marah. Anak iblis ini dorong orang untuk marah-marah. Yang kelima, zaknambur. Dia adalah penguasa pasar yang mengibarkan benderanya di pasar.